Pendekar Sakti Suling Puala bagian 2 Kejadian yang tak terduga Lim Men Chiu, suami Tio Hang Hoa duduk di atas sebuah batu Sepasang matanya terus mengarah ke laut yang membiru itu sayut-sayut terdengar suara deruan ombak Diiringi pula oleh suara desiran angin laut Kelihatannya ia sedang mempertimbangkan suatu keputusan Hal itu dapat diketahui dan keningnya yang terus-menerus berkerut Benar, gumamnya dengan suara rendah Aku harus mengambil keputusan itu Tidak boleh ragu lagi pada waktu bersamaan Ia mendengar suara langkah di belakangnya Tanpa menoleh ia sudah tahu bahwa itu suara langkah Tio Hang Hoa, istrinya Kakak Chiu, panggil Tio Hang Hoa, kemudian duduk di sisinya Kenapa engkau duduk melamun di sini adik Hoa? Sahut Lim Men Chiu sambil tersenyum Aku sedang menikmati keindahan laut Oh Tio Hang Hoa menatapnya dalam-dalam Tapi kelihatannya engkau sedang memikirkan sesuatu Apa yang engkau pikirkan? Bolehkah aku tahu adik Hoa Lim Men Chiu mengambil sebuah batu kecil Lalu dilemparkannya ke laut seraya berkata Aku tidak memikirkan apa-apa Percayalah kalau begitu Legalah hatiku Tio Hang Hoa tersenyum dan menambahkan Aku justru khawatir ada sesuatu yang terganjel dalam hatimu Tentu tidak Lim Men Chiu juga tersenyum Oh ya, Yosuan Hiang telah pergi ke Tionggoan Entah bagaimana dia, berhasilkah dia menuntut balas kasihan diat Tio Hang Hoa menghela nafas Mudah-mudahan dia akan berbasil membalas dendam adik Hoa Lim Men Chiu menatapnya dalam-dalam Engkau tidak berniat sama sekali pergi ke Tionggoan Kakak Tio Tio Hang Hoa tersenyum lembut Bukankah lebih tenang hidup di pulau ini Kita sudah mempunyai anak dan hidup bahagia Jadi untuk apa pergi ke Tionggoan Tapi anak kita Lim Men Chiu memandang jauh ke depan Apakah dia juga harus terus tinggal di sini? Setelah dia dewasa kelak Tentunya dia harus pergi mengembara mencari pengalaman Engkau tidak mengijankannya mengembara dalam rimba persilatan Mengembara cari pengalaman memang harus Namun dunia persilatan penuh berbagai kejahatan dan kelicikan Maka aku khawatir Ailing memiliki sifat baik dan peri Yang lagi pula Tio Hang Hoa memandang lurus ke depan dan melanjutkan Dia memang harus mencari pengalaman di luar NGMM Lim Men Chiu mengangguk Ohya Tio Hang Hoa begitu terkenal dalam rimba persilatan Namun dia malah hidup menyendiri di pulau ini bersama anak istrinya Bukankah itu sayang sekali Tio Hang Hoa dan Cheng In memang telah bersumpah Tidak akan mencampuri urusan rimba persilatan lagi Namun Cheng In pernah memberitahukan kepada aku Bahwa mereka memperbolahkan Bon yang berkelana untuk cari pengalaman Lim Men Chiu manggut-manggut dan berkata Bon yang memang sangat cerdas dan baik Aku yakin dia akan menjadi seorang pendekar gagah kelak benar Tio Hang Hoa manggut-manggut Aku sangat menyukainya Dan Ailing pun cocok sekali dengan dia Oh Lim Men Chiu tertawa Aku yakin ada sesuatu di batik ucapanmu itu Bukannya ya Tio Hang Boa tersenyum Kakak Chiu Alangkah baiknya kita menjodohkan mereka Adik Oh Lim Men Chiu menggeleng-gelengkan kepala Kita tidak boleh menjodohkan mereka Kenapa? Mereka berdua memang sangat cocok dan akur Namun hubungan mereka kini merupakan hubungan kakak adik Oleh karena itu, kita tidak boleh menjodohkan mereka Lagipula mereka masih kecil, belum mengenal cinta Apabila mereka saling mencinta kelak Barulah kita menjodohkan mereka Baiklah, Tio Hang Hoa mengangguk Aku mengusulkan begitu karena aku sangat menyukai Bun Yang Engkau boleh menyukainya Tapi jangan dikaitkan dengan perjodohannya Ujar Lim Men Chiu sungguh-sungguh mereka masih kecil Maka jangan membuat suatu beban yang menekan pikiran mereka Ya Tio Hang Hoa mengangguk Kemudian tersenyum seraya berkata Kakak Chiu, mungkin Lem Kiong Bieliong dan Toan Wilekiai sudah mempunyai anak Bagaimana kalau suatu hari nanti kita ajak Ailing ke Tai Li boleh? Lim Men Chiu mengangguk Tapi harus menunggu Ailing dewasa dulu Tunggu dia dewasa Tio Hang Hoa terbelajak Bukankah itu masih lama sekali tidak apa-apa? Kan Lim Men Chiu tersenyum Tio Hang Hoa menghela nafas panjang Baiklah, pada waktu bersamaan Mun Cuj Li Ailing menghampiri mereka dengan wajah cerah ceria Ayah dan ibu ternyata berada di sini Ailing tadi mencari kemana-mana tapi tidak ada Tidak taunya ayah dan ibu mengobrol di sini ujar Li Ailing sambil duduk Nak Tio Hang Hoa membelainya Dimana bun yang kakak Bon yang sedang berlatih ilmu pedang Li Ailing memberitahukan Ibu, kepandaian kakak Bon yang semakin tinggi loh Oh, ya Tio Hang Hoa menatapnya lembut Kenapa engkau tidak berlatih bersamanya Ailing ingin menemani ayah dan ibu Sahut Li Ailing lalu menatap Li Men Chiu Ayah dari tadi duduk di sini ya Li Men Chiu manggut-manggut Ayah, Li Ailing menundukan kepala seraya bertanya Kenapa ayah sering melamun? Ada sesuatu terganjel di dalam hati ayah Tidak? Li Men Chiu tersenyum sambil membelainya Oh, ya Paman Tio Hang berkepandaian sangat tinggi Engkau harus banyak belajar kepadanya Ya, Li Ailing mengangguk Li Men Chiu bangkit berdiri Ia memandang Tio Hang Hoa supaya berkata Adik Hoa aku mau ke rumah Engkau mau menemani Ailing berlatih bersama Bon yang baiklah Tio Hang Hoa mengangguk Ailing Li Men Chiu menatapnya lembut Engkau boleh pergi menemui Bon yang Ayah ingin pergi beristirahat Ya, ayah Li Ailing tersenyum Li Men Chiu melangkah pergi Sedangkan Tio Bong Hoa menggandeng putrinya ke tempat latihan Tio Bon yang Tio Chiai Hiong terus memberi petunjuk kepada putranya mengenai Cip Lol Kiam Hoa Ilmu pedang pusing tujuh keliling Setelah itu, Tio Bon yang mulai berlatih Anak itu tidak menggunakan pedang, melainkan menggunakan suling kemala, pemberian ayahnya Luakangnya masih agak dangkal, maka kalau menghadapi lawan yang memiliki tenaga dalam yang tinggi, maka dia akan kewalahan Tio Chiai Hiong dan Lim Cheng In menyaksikannya dengan penuh perhatian, kemudian mereka saling memandang dengan penuh rasa kagum Kakak Hiong, bisik Lim Cheng In Anak kita memang luar biasa, baru tiga hari telah menguasai Cip Lol Kiam Hoa Dia memiliki daya ingat yang kuat sekali Ujar Tio Chiai Hiong sambil tersenyum, bahkan juga memiliki bakat alam Maka tidak sulit baginya untuk mempelajari ilmu silat tingkat tinggi M.G. Lim Cheng In mengangguk, kakak Hiong, kita harus menjadikannya seorang pendekar berkepandayan tinggi, berhati bajik, bijaksana dan adil benar Tio Chiai Hiong manggut-manggut Hanya saja, kenapa kini dia telah memiliki pan yak hian tian sin keng, kankun tai lo sin keng, giyak li sin keng dan qiyu yang sin keng Apabila dia terus bersemedi, beberapa tahun kemudian, luakangnya pasti tinggi, benar Tio Chiai Hiong manggut-manggut sambil tersenyum, dia memang harus menjadi pendekar gagah, berhati bajik, bijaksana dan adiloh Ya, ku pikir, adik Im Tio Chiai Hiong menatapnya mesra Apa yang engkau pikirkan entah siapa jodohnya kelak sahut Lim Cheng In sambil tersenyum, yang jelas harus gadis yang bersifat emah lembut dengan tatapan sejuk, itu dapat menyejukkan hatinya, ujar Tio Chiai Hiong sungguh-sungguh Oho Hiling Cheng In manggut-manggut, aku tahu, tatapan sejuk itu dapat menghilangkan rasa emosinya di saat marah Bukan betul, Tio Chiai Hiong mengangguk, adik Chiai Hiong panggil Tio Hiong hoa dengan tersenyum Oh, kakak sahut Tio Chiai Hiong Kemudian ia membelai Li Ailing Engkau kemana? Kok tidak berlatih bersama Bon Yang Ailing pergi mencari ayah dan ibu? Li Ailing memberitahukan, ternyata ayah ibu mengobrol dekat pantai Oh Tio Chiai Hiong tersenyum sambil memandang Tio Hiong hoa Apa yang kalian obrolkan di sana tidak mengobrol apa-apa? Jawab Tio Hiong hoa dan menghela nafas panjang Aku melihat dia duduk melamun di dekat pantai Maka aku mendekatinya Men Chiu duduk melamun dekat pantai Tio Chiai Hiong mengerutkan kening Apakah dia sedang memikirkan sesuatu? Katanya tidak Tapi, Tio Hiong hoa menundukkan kepala Kelihatannya dia memang sedang memikirkan sesuatu Engkau tidak bertanya kepadanya Apa yang sedang dipikirkannya Tanya Lin Chieng in Aku sudah bertanya kepadanya Namun dia menjawab tidak Kemudian kami mengalihkan pembicaraan Mengenai apa tanya Tio Chiai Hiong Itu, Tio Hiong hoa tersenyum Mengenai Ailing dan Bon Yang Kenapa mereka berdua tanya Lin Chieng in Aku suka sekali kepada Bon Yang Maka menjodohkan Ailing padanya Tio ingin Hang Hoa memberitahukan Tapi Men Chiu bilang jangan Kenapa Lin Chieng in menatapnya? Men Chiu bilang Mereka masih kecil Jadi belum tahu tentang cinta Karena itu, tidak boleh memberbani pikiran mereka Dengan suatu urusan Ujar Tio Hang Hoa memberitahukan Benar apa yang dikatakan Men Chiu Tio Chiai Hiong Manggut-manggut Kita sebagai orang tua Tidak boleh menjodohkan anak Namun boleh menjodohkan pilihan mereka Jadi orang tua tidak akan dipersalahkan oleh anak Ya, Tio Hang Hoa mengangguk Oh ya, adik Chiai Hiong Entah bagaimana keadaan Lem Kiong Bieliong dan Toan Uliakie Mungkin mereka pun sudah mempunyai anak Entah kapan kita akan ke sana Atau mereka akan kemari Aku ingin mengajak Men Chiu ke Tai Li Tapi dia bilang harus menunggu Ailing dewasa dulu Kakak Tio Chiai Hiong tersenyum Kami juga rindu sekali kepada mereka Karena sudah 10 tahun lebih tidak bertemu Oh ya mendadak Tio Hang Hoa tertawa gelap Entah bagaimana dengan Kim Chiai Hiong dan K.O. Wihun Bi Jin Mungkinkah mereka telah dikaruniai anak Tentu mungkin G.Tio Chiai Hiong mengangguk dan menambahkan Bahkan aku pun yakin anak mereka pasti tampan atau cantik Ya ah Tio Hang Hoa menghela nafas Entah kapan kita akan bertemu mereka lagi Sudah 10 tahun lebih tiada kabar berita mengenai mereka Yang di Tai Li dan yang di Kuhan G.W.A. Luar perbatasan ujar Tio Chiai Hiong sambil menggeleng Gelengkan kepala Rasanya gembira sekali apabila bisa berkumpul kembali Benar Tio Hang Hoa mengangguk Oh ya bagaimana kepandayan Bun Yang Apakah telah mengalami kemajuan Memang mengalami kemajuan pesat Hanya saja luakannya masih belum begitu tinggi Tio Chiai Hiong memberitahukan Kini aku sedang mengajarnya Cip Lol Kiam Hoa Cip Lol Kiam Hoa Tio Hang Hoa tertegun Setauku engkau tidak memiliki ilmu pedang itu Baru ku ciptakan belum lama ini Ujar Tio Chiai Hiong Dan telah kuajarkan kepada Suan Hyang Oh Tio Hang Hoa manggut-manggut kagum Pasti lihai sekali ilmu pedang itu Memang lihai sekali sebab ku ciptakan Berdasarkan ilmu pedang Yang dimiliki Im Sye Hang Mo dan Pei Hang Li Namun tidak mudah mempelajarinya Tio Hang Hoa terbelalak ketika menyaksikan Tio Bun yang sedang berlatih Dan kemudian ia pun merasa pusing ilmu itu Itu adalah Cip Lol Kiam Hoa Tio Chiai Hiong memberitahukan Tapi Bun yang menggunakan seru lingku Malah bukan main Tio Hang Hoa menghela nafas Saking kagumnya aku jadi pusing Menyaksikan ilmu pedang itu Maka ilmu pedang itu Dinamai ilmu pedang Pusing tujuh keliling Sahut ling ceng im sambil tersenyum Adik Chiai Hiong Tio Hang Hoa menatapnya Maukah engkau mengajarkan ilmu pedang itu Kepada Ai Ling? Tentu boleh Tio Chiai Hiong tersenyum Mulai hari ini aku akan mengajarkan kepadanya Terima kasih Adik Chiai Hiong Ucap Tio Hang Hoa Eh Tio Chiai Hiong tersenyum Gelikok kakak jadi berlaku sungkan Kepada ku sih Tidak usah mengucapkan terima kasih Oh Ya selalu ling ceng im mendada Aku pun akan menurunkan Giyokli Sin Kang kepada Ai Ling Bagus Tio Chiai Hiong Manggut-manggut setuju Ai Ling memang harus belajar Sin Kang itu Sebab sangat bermanfaat bagi dirinya Adik Ceng Im Ucap Tio Hang Hoa Aku berterima kasih kepadamu kakak Hang Hoa Lim Ceng Im tertawa geli Kok jadi begitu sungkan? Kita bukan orang lain Lo Terus terang Tio Hang Hoa menghela nafas panjang Kalian berdua memang sangat baik terhadapku Maka aku Kak Tio Chiai Hiong menggenggam tangan Tio Hang Hoa erat-erat Engkau kakakku Tentunya kami harus baik terhadapmu Terima kasih Ucap Tio Chiai Hiong terharu Oh Ya Apakah kalian memperbolahkan Bon yang berkelana kelak itu memang harus Sahut Tio Chiai Hiong Tidak mungkin Bon yang terus tinggal di pulau ini sampai tua Karena dia harus ke Tionggoan mencari pengalaman adik Chiai Hiong Bagaimana kalau Wa I Ling ikut Bon yang berkelana kelak Tanya Tio Hang Hoa mendadak Itu tidak jadi masalah Sahut Tio Chiai Hiong Tapi harus ada persetujuan dan main Chiai Hiong dulu Ya Tio Hang Hoa mengangguk Oh Ya Entah bagaimana keadaan Tui Hun Lo Jin dan Lem Kiong Hujain di Tai Li Mereka pasti sedar bugar Ujar Tio Chiai Hiong sambil tersenyum Apaman Go Hoa Tiong telah lama bergabung dengan Kepang Mungkin kini sudah menjadi tetua di sana mungkin Tio Hang Hoa manggut-manggut Yang paling senang adalah Sem Gan Sin Kei Setiap hari mencatur dengan ayah memang menggelikan Ujar Lim Cheng Im dengan tersenyum Dulu kakek sering ribut dan saling mencaci dengan Kim Siao Su Seng Kini pun begitu Sering ribut dan saling mencaci dengan ayahmu Itu pertanda mereka akrab sekali Tio Hang Hoa memberitahukan Rupanya kakekmu tidak mau meninggalkan pulau ini Benar Lim Cheng Im mengangguk Kakek sudah tua sekali Bagaimana mungkin akan meninggalkan pulau ini Adik Im Tio Chiai Hiong menatapnya lembut seraya bertanya Entah bagaimana keadaan Kepang sekarang Aku yakin bertambah maju Sahut Lim Cheng Im Sebab Paman Gowihon Tiong berada di sana adik Tio Hang Hoa Aku mau pulang dulu Karena Men Chiu berada di rumah Baiklah Tio 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 Hiong mengangguk Tio Hang Hoa melangkah pergi Tio 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 Hiong dan Lim Cheng Im memandang tunggung wanita itu sambil menghela nafas panjang Adik Im Ujar Tio 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 Hiong dengan kening berkerut Kakak Hang Hoa bilang Bahwa tadi Men Chiu duduk Melamun di dekat pantai Aku yakin dia sedang memikirkan sesuatu Kira-kira apa yang dipikirkannya Entahlah Tio 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 Hiong menggelengkan kepala mudah-mudahan Dia memikirkan yang baik Jadi tidak akan terjadi sesuatu pagi ini Mendadak Tio Hang Hoa berlari ke sana kemari Sambil berteriak-teriak tangannya menggenggam sepucuk surat Kakak Chiu-kakak Chiu ayah-ayah Li Ailing juga ikut berlari ke sana kemari Sambil berteriak-teriak memanggil ayahnya Ada apa, ada apa betapa terkejutnya Tio Tai Seng? Apa yang terjadi ayah? Tio Hang Hoa menangis Kakak Chiu kenapa dia wajah Tio Tai Seng berubah Pucat beritahukan kepada ayah Kenapa dia-dia, dia, telah pergi Tio Hang Hoa memberitahukan Sambil menangis Dia meninggalkan sepucuk surat Coba ayah bakat Tio Tai Seng menyambar surat dan tangan putrinya Lalu membacanya dengan kening berkerut-kerut Adik Hoa, sebelumnya aku minta maaf karena meninggalkanmu dan Ailing Aku terpaksa Telah lama ku pertimbangkan Akhirnya aku mengambil keputusan untuk meninggalkan kalian Sebab aku ingin pergi berkelana demi mengorbitkan namaku Maka, dalam hal ini, sekali lagi aku mohon maaf kepadamu Juga mohon maaf kepada ayahmu Adik Hoa, tentunya engkau tahu setelah aku memiliki kepandaian tinggi Aku tidak pernah berkelana Begitu, mulai berkecimpung dalam rimba persilatan Aku bertemu denganmu lalu kita menikah di pulau Hang Hoangtu Sejak itu aku tidak pernah kemana-mana Terus terang, itu sungguh menyiksa hati dan perasaanku Akhirnya aku mengambil keputusan meninggalkan kalian Demi mengorbitkan namaku dalam rimba persilatan Aku harap engkau maklum dan bersedia memaafkan diriku Kita pasti berjumpa kembali kelap selama tinggal Dan jagalah Ailing baik-baik Limen Ciu kurang ajar Dasar tak tahu diri caci Tio Tai Seng setelah membaca surat itu Dia betul-betul menyusahkan anak istri Lim Tochul Sen Gansien Ke menepuk bahunya Tenanglah Jangan terus emosi pengemis bau sahutin Tai Seng Mantuku itu sungguh kejam Dia meninggalkan anak istri hanya demi mengorbitkan namanya Dalam rimba persilatan aku tidak menyangka murid Tai Lilo Cheng akan berubah jadi begitu kakak Tio Chieh Yong, Lim Cheng Im dan Tio Bun yang menghampiri mereka dengan perasaan tercekam Apalah yang terjadi Kak Men Chiu telah pergi Sahut Tio Hang Hoa dengan air matu berderai-derai Dia hanya meninggalkan sepucuk surat Oh kening Tio Chieh Yong berkerut-kerut Chieh Yong, bacalah suratnya ini Tio Tai Seng menyerahkan surat tersebut kepada Tio Chieh Yong Setelah membaca surat itu Tio Chieh Yong langsung melesat pergi seraya berseru Aku akan mencoba mencari dia Sementara Li Ailing terus menangis dengan air matu bercucuran Dan Tio Bun yang memegang bahunya Adik Ailing, jangan terus menangis Sengkau akan sakit nanti, kakak Bun yang Li Ailing memeluknya Ayahku begitu tega meninggalkan kami Dia, dia kejam adik Ailing Tenanglah Tin Bun yang membelainya Ayahku sudah pergi mencari ayahmu Mudah-mudahan ayahmu akan pulang bersama ayahku kakak Bun yang Li Ailing terus menangis Ayah mari kita ke ruang depan menunggu Chieh Yong ajak Tio Tai Seng Yang wajahnya masih tampak merah padam saking gusarnya Mereka semua menuju ruang depan Tio Hang Hoa dan Li Ailing masih terus menangis Berselang beberapa saat kemudian Tio Chieh Yong pulang dengan wajah muram Bagaimana tanya Tio Hang Hoa kepada Tio Chieh Yong? Tiada jejaknya, sahut Tio Chieh Yong sambil menggeleng-gelengkan kepala Aku yakin dia telah berlayar ke Tio Goan Li Men Chiu suara Tio Tai Seng mengguntur Binatang kau Demi mencari nama di rimba perselatan engkau tega meninggalkan anak istri Tio Chiu Ujar Sem Gan Sien Kee Dia pergi tidak akan lama, mungkin sebulan dua bulan dia akan pulang Tidak mungkin, Tio Tai Seng menggeleng kepala Kemudian memandang Tio Hang Hoa Seraya bertanya Apakah kalian pernah ribut baru-baru ini? Tidak pernah sama sekali, sahut Tio Hang Hoa dan menambahkan Tapi belum lama ini dia sering melamun seorang diri Tio Tai Seng mengerutkan kening Engkau tidak bertanya kepadanya kenapa melamun aku sudah bertanya Tapi dia menjawab tidak Tio Hang Hoa terisak-isak Ak-a-a-a-akh, keluh Tio Tai Seng Kalau memang dia ingin mencari nama di rimba perselatan Tidak seharusnya dia menikah denganku 10 tahun yang lalu Dia telah membuat kalian menderita Tenang di pulau ini adik Tio Tai Seng menatapnya penuh harap Bersediakah engkau pergi menyusulnya sebetulnya tidak jadi masalah Tapi Tio Tai Seng menggeleng-gelengkan kepala Kenapa kalaupun aku berhasil menyusul, dia pasti tidak mau ikut aku pulang Tio Tai Seng menjelaskan Sebab dia telah membulatkan tekadnya seandainya dia mau ikut pulang Tentunya dia tidak akan meninggalkan kalian Kakak harus mengerti itu Lalu bagaimana aku dan Ailing Tio Hang Hoa mulai menangis lagi Masih ada aku, adik Tieng Im, Paman dan kakek pengemis di sisimu Jadi engkau tidak usah terlampau berduka Sahut Tio Tia Hiong terus menasih hatinya Sam Gan Sien Kee dan Tio Tai Seng saling memandang Kemudian manggut-manggut seakan saling memberi isyarat Cie Hiong, hiburlah dia Paman dan pengemis Baw mau pergi mencatur Ujar Tio Tai Seng, dan mereka berdua lalu pergi Ah 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 ah, keluh Tio Hang Hoa Aku tidak menyangka ibu Li Ailing memandangnya dengan air matel bercucuran Ayah tidak akan pulang lagi Ailing Sahut Lin Ceng Im cepat Ayahmu pasti pulang Engkau tidak usah terus bertanya kepada ibumu Ya, Li Ailing mengangguk Adik Cie Hiong, maaf ucap Tio Hang Hoa Aku mau ke kamar untuk beristirahat Baiklah, Tio Tia Hiong mengangguk Tio Hang Hoa berjalan ke dalam Dan Li Ailing segera mengikutinya Tio Tia Hiong dan Lin Ceng Im memandang mereka Sambil menghela nafas panjang Bun Yang, ujar Tio Tia Hiong berpesan Engkau harus sering-sering menghibur Ailing Tidak boleh membuatnya kesal ya Ayah, Tio Bun Yang mengangguk Kemudian menatap Tio Tia Hiong seraya bertanya Ayah, kenapa Paman Main Ciu begitu tega Meninggalkan bibi dan Ailing Karena Paman Main Ciu masih punya suatu ambisi Tio Tia Hiong menjelaskan Dia tidak memikirkan anak istri Sebaliknya malah ingin mengorbitkan Namanya di Rimba Persilatan Ayah, kalau begitu Paman Main Ciu berhati kejam Karena sudah tidak sayang bibi dan Ling Ujar Tio Bun Yang dan menambahkan Bahkan Paman Main Ciu pun tidak mempunyai perasaan Begitu tega meninggalkan Ailing yang masih kecil Padahal Ailing sangat membutuhkan kasih sayangnya Nak Lim Cheng In membelainya Engkau telah melihat itu Maka kelak engkau tidak boleh seperti Paman Main Ciu Ingat baik-baik itu ibu Tio Bun Yang tersenyum Ayah tidak seperti itu Dan Bun Yang pun tidak akan seperti itu pula Ayah merupakan contoh yang baik bagi Bun Yang Lagi pula Bun Yang tidak berhati kejam Bagus, nak Lim Cheng In membelainya lagi Ibu merasa puas dan bangga padamu Engkau memang anak baik Bun Yang harus menjadi anak baik Tidak mau mengecewakan ayah dan ibu Ujar anak itu sungguh-sungguh Nak ayah gembira sekali Tio Cie Hiong membelainya Nah, sekarang engkau harus mengajak Ailing Main Agar dia tidak terus menangis memikirkan ayahnya Ya, ayah Tio Bun Yang berjalan ke dalam Tio Cie Hiong dan Lim Cheng In manggut-manggut sambil tersenyum Sem Gan Sin Ki dan Tio Tai Seng duduk di bawah sebuah pohon Mereka tidak mencatur Melainkan terus memperbincangkan tentang kepergian Lim Men Ciu Wajah Tio Tai Seng tampak muram sekali Ya, Sem Gan Sin Ki menarik nafas Memang tidak disangka sama sekali mengenai kejadian ini Men Ciu begitu tega meninggalkan anak istri hanya demi mengejar nama di Rimba Persilatan Padahal dia adalah murid kesayangan Tai Li Loceng Tapi kenapa, Tio Tai Seng menggeleng-gelengkan kepala Aku yakin Tai Li Loceng tahu Namun dia diam saja kalau Loceng tua itu tahu Tidak mungkin tidak memperdulikannya Kukira, Tio Tai Seng mengerutkan kening dan melanjutkan Loceng itu tidak mengetahui wata asli muridnya itu Menurutku, itu tidak mungkin Loceng itu pasti tahu Hanya saja, mungkin ada sebab lain Ujar Sem Gan Sin Ki dan menambahkan Kita tidak tahu berada di mana Loceng itu Yah, sudahlah Tio Tai Seng menggeleng-gelengkan kepala Mungkin sudah nasib putriku Pada waktu bersamaan, munculah Tio Chieh Yong dan Ling Cheng Im menghampiri mereka Lalu duduk dengan kening berkerut-kerut Kakek pengemis, Paman panggil Tio Chieh Yong Chieh Yong, bagaimana Hang Hoa tanya Tio Tai Seng? Dia masih terus menangis biarlah dah menangis Karena bisa membuat hatinya lega, jawab Tio Chieh Yong Bun yang berusaha menghibur Ailing, ak-ah-ah, keluh Tio Tai Seng Paman tidak menyangka akan terjadi itu Padahal Hang Hoa dan Men Chiu saling mencinta Ambisi ujar Tio Chieh Yong menjeleng-gelengkan kepala Ambisi telah menutup rasa sayang dan cintanya terhadap kakak Hoa serta anaknya Chieh Yong Tio Tai Seng menatapnya seraya bertanya Bagaimana menurut pendapatmu, apakah Men Chiu akan pulang? Dia pasti pulang, tapi tidak begitu cepat, sahut Tio Chieh Yong Sebab dia ingin membuat dirinya terkenal, aku justru mengkhawatirkan itu Selasem dan Sien Kee sambil menghela nafas panjang Dia begitu tega meninggalkan anak istri, pertanda hatinya sangat kejam dan tak berperasaan Kemungkinan besar, dia pun akan berubah jahat Kakek, ujar Lin Cheng Im Mungkin tidak serius tentang itu, dia ingin mengorbitkan namanya Sudah barang tentu harus melakukan sesuatu yang menggemparkan rimba persilatan Menggemparkan dengan perbuatan baik memang tidak masalah Sebaliknya apabila dia, Seng Gan Sien Kee menghela nafas Kakek pengemis Tio Chieh Yong tersenyum Tidak mungkin dia akan melakukan kejahatan Sebab dia pasti masih ingat kepada gurunya He to meter dengus Tio Tai Seng dingin Kalau dia masih ingat kepada gurunya Tentunya dia tidak berani meninggalkan anak istrinya dengan care Begitu seharusnya dia berunding dengan kita Tio Tochul Sen Gan Sien Kee menggeleng-gelengkan kepala Kalau dia berunding dengan kita Tentunya kita tidak mengijankannya pergi Karena itu, dia pergi secara diam-diam Yaah, tidak disangka nasib putriku menjadi begini Wajah Tio Tai Seng bertambah murung Kemudian melanjutkan Kalau dia memang ingin mencari nama dalam rimba persilatan Bukankah dia boleh mengajak putriku Tio Tochul Sen Gan Sien Kee tersenyum getir Engkau pasti tidak memperbolahkan mereka pergi berkelana Maka dia tidak mau mengajak Hang Hoa Takdir Gumam Tio Tai Seng Mungkin ini merupakan suatu takdir bagi putriku A-a-a-a-ah, Li Ailing duduk melamun di bawah sebuah pohon Tanpa sadar tangannya terus mencabut rumput-rumput di sekitarnya Adik Ailing Tio Bun yang menghampirinya sambil tersenyum lembut Aku mencarimu kemana-mana, ternyata engkau duduk melamun di sini Kaka Bun yang, Metli Ailing mulai basah Adik Ailing Tio Bun yang memegang bahunya lalu duduk Jangan terus berduka, beberapa hari ini engkau tampak agak kurus Loh kaka Bun yang, Li Ailing mulai menangis terisak-isak Ailing tidak menyangka, ayah begitu kejam Adik Ailing Tio Bun yang menghapus air matanya Sesungguhnya ayahmu tidak kejam Hanya saja dia tidak bisa menekan ambisinya Sehingga meninggalkan engkau dan bibi, kakak Bun yang Bolehkah seorang ayah meninggalkan anak istrinya Hanya demi suatu ambisi tanya Li Ailing mendadak Seharusnya tidak boleh, jawab Tio Bun yang Ayah yang baik harus bertanggung jawab Dan ada apa-apa harus berunding dengan yang bersangkutan Tapi kesadaran ayahmu telah tertutup oleh ambisinya Sehingga membuatnya tidak berpikir panjang lagi Bukan main padahal Tio Bun yang baru berusia 10 tahun Sedangkan Li Ailing baru 9 tahun Namun mereka berdua justru bisa saling tukar pikiran dan Memperbincangkan suatu masalah Bukankah itu luar biasa sekali? Kakak Bun yang sungguh beruntung Mempunyai ayah yang begitu baik sebaliknya Ailing Air match Li Ailing mulai meleleh Adik Ailing Tio Bun yang menatapnya lembut Ayahku dan ibumu adalah kakak beradik Maka ayahku boleh dikatakan ayahmu juga Sedangkan Bun yang adalah kakakmu Ya, kan NG? Li Ailing menganggu Terima kasih kakak Bun yang selalu menghibur Ailing Bun Yang memang harus menghiburmu Sebab engkau adikku, Tio Bun yang tersenyum Kakak Bun yang, Li Ailing menatapnya seraya bertanya Kenapa ayah Ailing tidak seperti ayahmu adik Ailing? Jawab Tio Bun yang menjelaskan Itu tergantung pada sifat dan watak Karena semua orang tidak memiliki sifat dan watak yang sama Karena itu, terdapatlah orang baik dan orang jahat Oh oh Li Ailing manggut-manggut Kalau begitu, ayah Ailing termasuk orang jahat Kan tidak juga, Tio Bun yang tersenyum Ayahmu terlampau berambisi Sehingga membuatnya jadi begitu kakak Bun yang mendadak Li Ailing menatapnya dalam-dalam Apakah kelak kakak Bun yang akan seperti ayah Ailing? Ailing tentu tidak, ujar Tio Bun yang sungguh-sungguh Bun yang harus seperti ayah, tidak mau membunuh dan tidak mau menyakiti orang lain Bun yang harus menjadi orang baik, bijaksana dan adil Bagus Li Ailing tertawa Ailing gembira dan bangga memcunyai kakak yang begini Di saat mereka berdua bercakap-cakap, tampak sepasang mat mengintip ke arah mereka Ternyata Tio Tio Hiong dan Lim Cheng In Betapa kagum dan gembiranya hati mereka ketika mendengar percakapan itu Dan mereka pun saling memandang sambil manggut-manggut Ayah, ibu seru Tio Bun yang mendadak Jangan terus bersembunyi di balik pohon Tidak baik mencuri dengar pembicaraan orang Seketika juga Tio 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 Hiong dan Lim Cheng In melesat ke hadapan mereka Tentunya Li Ailing terkejut sekali Paman, bibi panggilnya Ailing Lim Cheng In membelainya dengan penuh kasih sayang Nak Tio 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 Hiong menatap putranya Bagaimana engkau tahu bahwa kami bersembunyi di balik pohon Karena kaki ibu menimbulkan suara Maka Bun yang tahu kehadiran ibu dan ayah Jawab Tio Bun yang sambil tersenyum Kalau kaki ibu tidak menimbulkan suara Bun yang pasti tidak akan mengetahuinya Nak Tio 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 Hiong menatapnya kagum Sungguh tajam pendengaranmu Ayah kagum kepadamu Nak Lim Cheng In tersenyum-senyum Padahal kaki ibu hanya bergerak sedikit Tapi engkau dapat mendengarnya Lagipula, engkau sedang bercakap-cakap dengan Ailing Kenapa, ibu Tio Bun yang tersenyum Ayah pernah pesan Dimanapun kita berada Harus waspadat terhadap tempat sekelilingnya Oh Oh Lim Cheng In manggut-manggut Tapi ini adalah pulau Hanghuangtu Tidak mungkin akan muncul musuh Ibu, Bun yang harus membiasakan begini Kalau sudah terbiasa Tentu tidak akan melalaikannya Bagus, bagus Tio Tio Hiong tertawa gembira Itu merupakan kebiasaan yang baik Dimanapun kita berada Haruslah waspada ini sangat penting Dan berlaku dalam rimba perselatannya Ayah, Tio Bun yang mengangguk Nak Lim Cheng In menatapnya sambil tersenyum Sudah lama ibu tidak mendengar suara sulingmu Sekarang ibu ingin mendengarnya Ya, ibu, Tio Bun yang mengangguk lagi Lalu mulai meniup suling pualam pemberian ayahnya Terdengarlah suara suling yang sangat menyentuh hati Dan menggetarkan kalbu Tio Tio Hiong dan Lim Cheng In saling memandang Sambil tersenyum-senyum Sedangkan Li Ailing terus menatap Tio Bun yang dengan mata berbinar-binar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!